Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan perekonomian Indonesia dalam 3 bulan pertama 2021 mengarah ke positif. Hal itu ditandai dengan beberapa indikator ekonomi yang mulai membaik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memaparkan kondisi terkini perekonomian Indonesia. Menurut Erlangga, situasi perekonomian sudah memberikan tanda-tanda positif. Indikator ekonomi yang membaik diantaranya adalah konsumsi yang ditandai dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen ke level 93,4. Selain itu, penjualan ritel juga sudah membaik meskipun masih di teritori negatif. Dalam 3 bulan terakhir, neraca perdagangan juga positif dibarengi dengan keseimbangan ekspor dan impor sehingga ekonomi bergerak. Menko Erlangga juga menyebutkan bahwa hingga 16 April 2021 realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional telah mencapai Rp134,07 triliun atau 19,2 persen dari pagu anggaran PEN 2021 sebesar Rp699,43 triliun. Situasi perekonomian kita relatif sudah memberikan tanda-tanda positif dan kalau kita lihat, lanjut aja, lanjut, kita lihat bahwa proyeksi kita arahnya ke arah recovery, di mana tentunya kita berharap bahwa ada kenaikan dari segi konsumsi, kemudian investasi, pengeluaran pemerintah, maupun dari segi ekspor. Ini beberapa kebijakan yang dilakukan agar ini terjadi kenaikan daripada pertumbuhan. Di slide selanjutnya kita bisa melihat bahwa indeks keyakinan konsumen maupun terkait penjualan kendaraan bermotor kita lihat di bulan Maret mengalami peningkatan. Indikator lain yang membaik adalah investasi dengan hasil purchasing manager indeks manufaktur berada pada titik tertinggi sejak survei IHS market pada April 2011 yaitu di 53,2 pada Maret 2021. Selain itu, pengeluaran pemerintah terutama melalui program PEN juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta